Kami setelah memeriksa yang bersangkutan, kami menetapkan Kepala Desa Arabica, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, kami menetapkan sebagai tersangka. Nah setelah kami hasil ekspos dengan kip penyedi dan berdasarkan petunjuk pakajari, hari ini kita juga setelah melakukan pendetapan tersangka, langsung kita tahan dan rencana akan kita bawa langsung ke lapas kelas 1 Makassar. Dan sementara kerugian negara sekitar 400 juta rupiah, tapi untuk resmi nanti kita akan berkoordinasi dengan BPKP. Kita sudah berkoordinasi dengan auditor, dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti juga akan turun dari BPKP untuk meriksa. Tersangka ini kita kenakan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemeriksaan tidak pendak korupsi. Ancaman hukumannya maksimal sampai 20 tahun penjara. Kita sampai berapa hari kenapa... Trending umumnya Trending Umumnya Temosattrified